Arus Balik Mudik Lebaran di Terminal Kalideres Jakarta, H2 setelah Hari Raya Idul Fitri. Situasi Arus Balik Mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah di Terminal Kalideres Jakarta, angkutan kota antarprovinsi AKAP mulai berdatangan memasuki Terminal Kalideres Jakarta. Pengendali Terminal Kalideres Jakarta Gatot mengatakan, bas angkutan kota antarprovinsi AKAP masih didominasi dari daerah Pulau Sumatera, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sabtu sore, tanggal 13 April tahun 2024. Pada hari Jumat tanggal 12 April, sebelumnya penumpang yang datang memasuki Terminal Kalideres Jakarta sebanyak 378 penumpang, ucapnya. Pada hari ini Sabtu pagi dari pukul 7 hingga pukul 14 jam 2 siang diperkirakan penumpang yang masuk ke Terminal Kalideres mencapai 504 penumpang dan mengalami kenaikan kedatangan Arus Balik Mudik Lebaran, ucapnya. Terpantau sebanyak 93 bas AKAP memasuki Terminal Kalideres Jakarta pada pagi hari hingga siang hari ini, jelas Gatot. Para pemudik balik lebih awal, dimungkinkan karena masa liburan lebaran dan masa cuti kerjanya sudah habis. Sementara para pemudik harus berada di Jakarta, karena pada hari selasanya, tanggal 16 April, sudah harus masuk kerja beraktifitas seperti biasa. Selanjutnya, dari pantauan di lapangan puncak balik mudik lebaran di Terminal Kalideres diperkirakan akan terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 April, hingga Senin Dini, hari tanggal 15 April. Petugas juga melakukan sosialisasi kepada pengemudi sopir bas AKAP untuk menghindari kecelakaan di jalan. Pengemudi sopir bas dapat meminta izin kepada penumpang untuk beristirahat sejenak apabila mengalami kecapean atau kelelahan bisa berhenti di resarea, papar Gatot. Menghimbau kepada para penumpang yang datang ke Terminal Kalideres Hendak selalu memperhatikan barang bawaannya jangan sampai tertinggal, apabila kondisi badannya kurang fit bisa mencari posko pelayanan kesehatan yang ada di area Terminal Kalideres Jakarta. Selain itu untuk penumpang arus balik mudik lebaran Hendaknya turun di Terminal Kalideres jangan turun di pinggir jalan, tandas Gatot Penendali Terminal Kalideres Jakarta. Dari Jakarta, TV Berita Media RM News, FNDZ, melaporkan. Terima kasih telah menonton!